Meskipun sudah diizinkan untuk melaksanakan vaksinasi booster di Kabupaten Magetan, belum bisa dilakukan di Magetan. Hal tersebut karena masih menunggu pengiriman vaksin dari pemerintah pusat. Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan masih menunggu pengiriman vaksin dari pemerintah pusat untuk melaksanakan vaksinasi tahap 3 atau booster. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Magetan Rohmat Hidayat mengatakan, pemerintah sudah mengizinkan Magetan melaksanakan vaksin booster karena capaian vaksinasi total dan vaksinasi lansia sudah mencapai target. Hanya saja hingga sekarang, vaksinasi tahap ketiga itu belum bisa dilakukan karena stok vaksin yang ada untuk vaksinasi umum dan anak. Sesuai petunjuk dari Kemenkes, vaksin booster diperuntukkan usia 18 tahun ke atas dan sudah vaksin kedua. Vaksin booster diprioritaskan untuk lansia. Vaksin booster itu bisa diberikan untuk usia 18 tahun ke atas dan kedua sudah mendapatkan 2 dosis vaksin lengkap serta jarak minimal 6 bulan. Itu syaratnya. Kemudian tetap ini prioritasnya untuk vaksin booster itu lansia. Lansia dan orang yang imunokompromis. Jadi yang punya penyakit terkait dengan imunologi. Terus yang kedua untuk booster untuk masyarakat umum, syaratnya capaian vaksinasi dosis satunya sudah lebih dari 70 persen, lansia juga sudah 60 persen. Dan ini Alhamdulillah, ima kita sudah terpenuhi semua. Jadi insya Allah nanti dalam waktu dekat akan segera kita lakukan kick off untuk booster. Mudah-mudahan vaksinnya segera disediakan oleh pemerintah. Karena sampai saat ini kita belum menerima vaksin yang untuk alokasi booster ini. Sambil menunggu stok vaksin booster, Dinas Kesehatan dan jajarannya fokus vaksinasi umum dan juga anak kecil.